Pemirsa pasal pembunuhan berencana menjerat tersangka warga negara asing asal California, Amerika Serikat. Pembunuh mertuanya di kota Banjar, Jawa Barat. Sementara istri korban marah-marah terhadap polisi lantaran menganggap petugas lambat menangani laporan sebelumnya. Istri korban langsung melontarkan amarah kepada polisi lantaran dirinya menganggap laporannya lambat ditindak lanjuti. Padahal ia telah membuat laporan perusahaan beberapa hari sebelum pembunuhan terjadi, yakni 15 September. Polisi juga membenarkan pihak korban sudah melaporkan menantunya Arthur. Dengan alasan ancaman perusahaan hanya 2 tahun, sehingga tak ada penahanan. Dengan kasus pembunuhan terhadap mertuanya, tersangka Arthur asal California ini harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Polisi menerapkan pasal pembunuhan berencana terhadap tersangka. Polisi juga akan berkoordinasi dengan pihak kedutaan terkait kasusnya ini. Kita dari pihak kepolisian, apabila ada warga negara asing, itu kan memiliki kedudukan hukum yang sama semuanya di mata hukum. Sehingga penyelesaian hukumnya yang bersangkutan harus bertanggungjawab untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Pasal 338-340. Dengan ancaman 15-20 tahun penjara. Emosi karena istrinya pergi begitu saja, tersangka menduga ada campur tangan korban menjadi penyebab pembunuhan tersebut. Yang bersangkutan merasa korban ikut campur tangan dalam keluarganya, ya saya melihat ada sebuah kemarahan daripada korban sendiri. Sebelumnya seorang WNA asal California, Amerika Serikat menghabisi nyawa mertuanya di kota Banjar, Jawa Barat. Korban tewas akibat sabetan senjata tajam. Eko Setia Budi melaporkan dari kota Banjar, Jawa Barat.